Hai saya Revy di tutorial ini saya akan mengajarkan cara membuat origami model cupcake seperti ini Nah tutorial ini saya tujukan kepada teman-teman guru sekolah minggu yang mungkin sedang mencari ide prakarya untuk mengisi kegiatan aktivitas dan juga kreativitas anak-anak sekolah minggu jadi bisa untuk hiasan hamper, hiasan kado, untuk dekor ruang kelas juga bisa seperti itu dan cara membuatnya pun mudah teman-teman siapkan kertas lipat teman-teman untuk satu set cupcake seperti ini kita perlu dua kertas ukuran bijur sangkar yuk siapkan kertas teman-teman saya akan mengajarkan cara melipatnya dan kita butuh dua lembar kertasnya saya pakai warna yang berbeda dan di contoh ini saya pakai ukuran 10x10 cm hasilnya sebesar ini jika ingin lebih besar teman-teman bisa pakai kertas yang ukurannya lebih besar ini untuk bagian cupnya dasarnya dan ini untuk bagian atasnya ya bagian kuehnya kita akan mulai membuat yang bagian atasnya dahulu ini bisa disimpan dahulu teman-teman juga siapkan pulpen mungkin sepidol atau pewarna alat-alat pewarna lainnya untuk menghiasan cupcakenya nanti ya yuk kita langsung mulai melipat posisikan sisi putih menghadap atas seperti ini dan kita akan lipat dua memanjang buka kembali lipatannya sekarang kita akan lipat dua lagi pada sisi yang berbeda dan buka kembali lipatannya sekarang saya akan melipat bagian bawah ini batasnya sampai yang titik tengah dan untuk sebelah sini ataupun kemiringannya itu bisa dikira-kira saja ya seperti ini kira-kira ini yang ini ada di titik tengah dan kita akan membuat lipatan yang sama untuk sisi yang kanan bisa dikira-kira saja lalu saya akan melipat lagi sehingga titik ini bertemu di titik yang ini seperti ini ya jadi sebelumnya begini saya lipat jadi seperti ini dan lakukan hal yang sama dengan sisi yang satunya lagi kita punya hasilnya seperti ini ya lalu bagian atas ini biar tidak lancip kita bisa lipat ya kira-kira seperti ini nanti kita lanjutkan lagi melipatnya sekarang kita akan melipat bagian cupnya bagian bawahnya kita lipat dua selanjutnya kita balik kertasnya lalu saya akan lipat sampai batas garis nah untuk membuat hiasannya ini ya jadi ada lengkungan 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 biar lebih menarik ya kita mungkin lipat dua dikit saja untuk menggambar dahulu ya kebetulan saya punya garisan yang ada lingkaran-lingkarannya jika teman-teman nggak punya bisa dikira-kira saja bisa pakai koin atau benda-benda lain yang bentuknya lingkaran ya atau tidak harus lingkaran misalnya mau modelnya siksak bisa berkreasi sendiri ya saya ingin separuh lingkaran-lingkaran seperti ini supaya jadinya mirip ya dengan yang dicontoh seperti itu dan teman-teman siapkan gunting karena kita akan menggunting hasilnya seperti ini kita bisa lipat ini bisa sampai garis bawah mungkin kita punya bentuknya seperti ini ya saya balik dan ini saya akan lipat kira-kira saja segini mungkin baru tadi cupcake yang udah kita bikin bagian kuehnya ini kita selipkan ke dalam ya kalau mau dilem juga boleh tapi sebenarnya tidak dilem juga dia tidak lepas ya karena dia semacam terkunci seperti itu dan kita akan lipat nih dari yang batas titik ini sampai miring ke bawah tapi dikira-kira aja bagian bawahnya boleh dikira-kira ini yang lebih ini kita lipat juga seperti ini kita lakukan hal yang sama dengan sisi yang sebelah kiri ini juga nah jika tutorial ini membantu teman-teman bisa bantu like atau tulis di bagian komentar ya mungkin teman-teman punya ide lain untuk kreasi di hari Natal juga bisa ditulis sekarang kita akan lipat supaya dia tidak lurus tapi rada miring ya ini juga bisa dikira-kira dari batas titik ini sini supaya bagian atasnya semacam melengkung ya daripada patah-patah seperti itu nah sekarang kita balik sudah mulai terlihat nih jika dihias tentunya lebih menarik ya ya